Baik, setelah di skip, ini langsung menuju pada video keempat otomatis ya Di sini kita sudah menginstall yang namanya Express dan EJS Tandanya ada seperti ini Kemudian di bagian di sini, pgjson akan muncul dependensi yaitu EJS dan Express Kemudian di sini ada juga node modul, isinya banyak ya Ini adalah library-library yang sudah kita install sebelumnya yaitu EJS dan Express Kemudian kita buat sebuah web sederhana yaitu menampilkan hello world Jadi fondasi yang kita sudah buat yaitu ada pada Express Jadi kita buatkan dulu const 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 dengan nama const Kemudian kita kasih nama Express Kemudian kita panggil Express itu yang sudah kita install sebelumnya dengan nama Express Express Kemudian kita buat sebuah const 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 lagi untuk menampung nilai dari Express Kita kasih nama app saja Kemudian express seperti ini Kemudian kita buat dari panggil const 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 sudah dibuat Constxt yang sudah dibuat yaitu adalah app kemudian kita panggil fungsi dari gate, gate itu adalah menampilkan dan rootnya adalah 0 0 itu tanpa embel-embel seperti home atau seperti beranda langsung jadi kalau kita langsung contoh menuju pada facebook langsung tampilan pertama adalah dalam facebook itu ya jadi kita kosong aja ini jadi kalau kita tambahkan contohnya kita tambahkan data maka panggilannya pakai data kita usah dulu kemudian kita buat write-nya, request-nya kemudian kita buat respon-nya apa kemudian ini tutupnya dan lupa tutupnya ya tutupnya itu disini tutupnya ada ya lupa nah, tutupnya ada dua nah, seperti ini kemudian disini kita respon-nya itu kita panggil render untuk merender suatu data render kita, contohnya kita buatkan namanya adalah halo.js ini nanti otomatis kita buatkan sebuah file halo.js dimana di view.js ini tidak usah kita tambahkan views tidak usah karena otomatis dia akan mencari nilai views-nya kemudian mencari nilai halo.js-nya oke disini kemudian kita buatkan listen untuk menampilkan url-nya listen 3000 kita kasih nama 3000 seperti ini ya kemudian disini kalau dijalankan pasti error kenapa? karena halo.js belum dibuatkan jadi kita tambahkan di views-nya klik kanan ini new file kita tambahkan halo halo.js oke kemudian kita buatkan contohnya H1 ya oke ini benar-benar simpan sorry ini bukan JS ya tapi namanya adalah EJS sesuai yang kita buat EJS dan kita panggilkan H1 contohnya halo dunia jadi kalau saya jelaskan kembali disini kita panggil library express-nya kemudian kita simpan di express dan ditampung dalam app jadi kita nanti panggilnya app dengan bantuan respon yang di respon adalah hello atau yang dirender kemudian akan diletakkan pada url 3000 cara menjalankannya sangat mudah tinggal kita ketik disini adalah node kemudian app .js oke kemudian ini sudah kita buat ini kita coba ya ini sudah tampil ya yang namanya hello dunia sesuai ya oke contoh kalau kita ubah ya disini hasilnya yang disini contohnya kita ubah hello node node atau node maka otomatis ini akan ubah node sesuai dengan dipanggil oke mungkin itu pertemuan pada video keempat tetap semangat dan mudah-mudahan ilmunya berkah dan dapat memahami web dengan menggunakan node JS oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu Terima kasih.